selamat menikmati saya sedang berada di salah satu lusun peperan namanya di desa Batu Jangki sore ini saya akan mengajak para sahabat untuk melihat lebih dekat seperti apa proses menenun satu kain dan saya akan mencoba untuk mengajak ibu ini berbincang-bincang apa jenis kain yang dikenung kemudian terapai hari selesai apa-apa jenis yang dipakai selamat menikmati hari ini saya cukup beruntung berkunjung di rumah inak lilik ini menemukan atau sedang mendapati dia inak lilik sedang melakukan proses penenunan dimana kain penenun yang diproses ini agak berbeda dengan yang saya lihat-lihat di beberapa ibu-ibu penenun lainnya yang saya lihat kain tenun yang diproses oleh inak lilik ini ada motif baru yang dia sendiri yang mendesain kain dengan motif yang cukup menarik dan manis kelihatannya dan saya coba menanyakan ini kain motif apa oleh inak lilik menjawab ini adalah kain motif baru yang dinamakan kain kembang selingkuh nah ini cukup menarik rekan-rekan dimana inak lilik di dalam mendesain kain tenun motif kembang selingkuh ini ini agak lumayan rumit karena dia sendiri yang menciptakan retak dimana bunga tempatnya di taruh ditempatkan bunga maksudnya benang warna-warni dan setelah baru beberapa persen yang udah ditenun warna cukup menarik gambarnya juga cukup manis dan tidak heran kenapa kemudian kain ini dinamakan kain kembang selingkuh perlu juga saya sampaikan atau informasikan kepada para sahabat dimanapun anda berada bahwa menurut pengakuannya inak lilik motif kain kembang selingkuh ini cukup laris manis walaupun harganya juga cukup kompetitif tidak seperti harga-harga yang lainnya nah ini para sahabat kain tenun motif selingkuh kembang dan ini yang sudah jadi dan seperti inilah jenisnya dan ini menghabiskan waktu penurunan selama 8 hari dan jika para sahabat berminat ini sangat langsung nanti bisa menghubungi Pak Erick dan ini cukup adem sehingga sangat nyaman untuk dipakai dan inilah hasilnya menjadi salah satu kain atau sarung tapi ini biasa dipakai untuk para cewek atau para ibu-ibu kalau untuk cowok kurang pas demikian sebagai tambahan informasi buat para sahabat dimanapun anda berada ini dia hasilnya ini yang nanti kalau sudah jadi ini juga sama motifnya kain kembang selingkuh tetapi warnanya berbeda dan saya pikir ini pasti akan manis dan cantik kelihatan kepada para sahabat ini cukup menarik saya sore ini dengan diput penurunan yang salah satu ini inaklilik namanya dan ternyata hasil produknya cukup luar biasa saya suka kemudian saya mesen ini satu dan ini yang saya pakai ini adalah kain kembang selingkuh namanya sedangkan yang ini satu ini namanya kain kembang komak tetapi motifnya kemudian bahan benarnya berbeda dan cukup tebal tidak seperti yang kain-kain genung yang biasa dan rasanya cukup hangat dan adem jadi kalau teman-teman ingin pesan atau buku apa namanya kain-kain seperti ini silahkan nanti bisa teman-teman hubungi Pak Eric demikian sahabat-sahabat channel Eric Lombok Media dimanapun anda berada baik yang ada di di luar Indonesia apakah itu di Malaysia Filipin Amerika Inggris Arab Thailand dan lain sebagainya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati